Pada hari, hari ini Kepala BPSDM Hukum dan HAM Bapak Rasilu didampingi Sekretaris Badan Bapak Jusman beserta asesor SDM Aparatur Ahli Utama mengunjungi kediaman Bapak Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM periode tahun 2009 sampai tahun 2011. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Silaturahmi Sesepuh Pengayuman dalam rangka memperingati Hari Pengayuman ke-79. Kepala BPSDM menyebutkan bahwa dari tujuan kegiatan ini adalah sebagai bentuk membina Silaturahmi sekaligus menggali masukan dari para pemimpin terdahulu. Pada kunjungan Silaturahmi tersebut, Bapak Patrialis berbagi cerita dan pengalamannya selama masih aktif pada saat mengabdikan diri di Kementerian Hukum dan HAM. Berikut liputannya. Kami terima kasih. Ini biasa memang sudah merupakan budaya. Dari dulu selalu Silaturahmi dengan sesepuh-sesepuh Kementerian. Menteri-menteri pada masanya. Biasanya selanjutnya ditugaskan begitu. Kalau di tingkat bawahnya mereka ke pimpinan-pimpinan di unit mereka berada. Ini kemarin baru ke Bangun Luki. Bambun Luki. Minta nasihat ini dari Pak Menteri. Ini mau direkam. Aku kurang lagi pesan buat kumham di masa depan. Jadi kemarin disini ceritam. Sekarang politik pangayama, politik imigrasi dan politik ilmu pengasaran sahabatnya itu digamun jadi satu. Pertama saya bahagia betul. Terima kasih Pak. Ya, dapat kunjungan dari sahabat-sahabat. Kalau lalu, kalau masalah Pak Luki. Pak Luki di jatat. Alhamdulillah masih ada bingungan silaturahmi. Ya, saya kira ini penting juga. Bagaimanapun juga kita pernah satu rumah. Memikirkan bangsa dan negara ini. Bila itu. Dan saya masih ingat sama, waktu saya jadi Menteri itu capek kan sampai disini. Kita rasanya muntah. Biasa. Ya, karena saya pikir, tanggung jawabnya sangat berat. Kepumahamkan kementerian besar. Kemudian, pegawainya juga mungkin yang terbanyak. Dan saya merasakan, bersyukur Alhamdulillah itu bisa dilalui. Dilalui dengan kebersamaan. Jadi saya merasakan kebersamaan yang dahsyat. Ini kubuhan motif. Ini apapun. Kebijakan kita. Dan insya Allah tidak aneh-aneh. Itu semuanya betul. Ya. Apalagi, waktu itu Presiden ASBE, ya banyak percayalah dengan punghau. Karena dua kali kita jadi ketua penelitian pemilihan, pemilihan kapitaan. Ya banyak hal lah. Jadi kita juga membebaskan tenaga kerja. 300, 50 orang. Bisa bapak Aidir, ya. Anak-anak kita bisa. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Epoch sekarang sudah agak nyaman itu dulu. Ini sempat merah-marah itu. Banyak hal. Jadi, saya kira ini satu kehormatan bagi kami. Karena dalam masa-masa usia yang ke-70 ya. Kira-kira ke-70. Ya. Tuhan biasa. Kita masih bisa mengabdilah ke masyarakatnya. Pengabdil kita tentu. Terutama saya kan lebih banyak. Masalah-masalah. Parlen yang akan diambil jauhnya akhirnya. Walaupun dulu waktu kita jadi menteri niatnya juga. Dan alhamdulillah kita jadi menteri kan mulus-mulus aja. Tidak ada yang cawe-cawe lah. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Alhamdulillah bisa dilanggir. Kalau boleh saya mau saran aja. Sebagai bagian ya. Saya masih merasakan. Tuhan itu ada di hati kita. Tapi kan normal dunia ini kan harus berputar. Ada beberapa hal yang saya lihat dikutulkan dengan kemandatnya sumber daya manusia ini. Ya kan? Pertama, persoalan kemanusiaan. Yang ada di bagian tugas yang diberikan kepada Tuhan. Terutama mereka-mereka yang ada di Lafaz. Kemudian di Rutan-Rutan. Saya tuh sampai minum saya lihat. Ini ada gak sih yang murusnya benar-benar ini? Di bedah. Karena terus terang, tidak semua penjahat masuk di situ. Tidak semua penjahat. Karena di situ saya mencoba membuat satu kantor. Bantu hukum. Pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat. Satu-satunya saya katakan, itu banyak hasil-hasil dari kebiayaan anda. Dari lembaga manapun. Masyarakat itu gak bisa berbuat apa-apa. Oke lah, terlepas dari itu. Tapi bagaimana? Kok kita gak ada kebijakan? Mesti orang udah mau mati. Gak bisa jalan. Tidur terus-menerus. Bergerang aja gak bisa. Itu harus ada kebijakan. Itu manusiaan. Tolong banget. Sampai sekarang itu masih ada. Yang mati di sana juga banyak. Saya yakin seyakitnya. Mereka tuh banyak bukan penjahat. Kalaupun ada, ya pilih lah. Gak mungkin juga. Tapi terutama kemanusiaannya. Itu saja. Yang kedua. Kemudian. Pembinaan sumber daya manusia di situ. Memang tergantung orangnya. Tapi orang ini yang harus kita bina. Dia di situ bukan berpuasa. Mereka di situ adalah orang yang bekerja untuk membus masyarakat. Pelayan itu. Pelayan. Gak bisa ketemu-temu. Oh, kita kepala. Ada yang jaga jarak tujuh mata. Dengan masyarakat di situ. Pada kesempatan kali ini, Bapak Patrialis Akbar juga menuliskan kata-kata pesan dan kesan di peringatan hari pengayuman ke-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang sangat dalam, saya mengucapkan selamat ulang tahun pengayuman yang ke-79. Saya berharap ke depan yang sangat penting antara lain adalah persoalan sumber daya manusia. Bikun maaf. Karena kita mengayomi semua orang. Yang kedua, persoalan kemanusiaan. Terutama di lapas-lapas dan rumah tahanan. Tolong dibenahi. Karena di sana isinya manusia. Terima kasih Pak Razidu. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat saya, Pak Dilma. Dan Ibu Nenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.